Sebetulnya, kalau gue melihat, Atta ini tulus, tapi salah temu orang. Halo, saya Susanto So dan kembali di Lirik. Yes, kali ini kita bahas sesuatu yang menarik, tamunya tentu dengan orang yang menarik. Namanya Donizola dan pasti membahas futsal, kita tidak membahas lomba kelereng. Selamat datang Mas Donizola. Oke Mas Estu, luar biasa Estu Pogo. Oke, gimana Mas? Ya gini-gini aja, tapi sebelum kita bahas yang heboh nih ya, yang rame. Kan dari kemarin sudah viral segala macem. Saya tuh pengen, karena saya dulu awal-awal, bukan awal-awal mungkin ya, ketika booming main bola di lapangan kecil. Yang orang banyak menyebut itu sebagai futsal. Tapi itu ada rumput sintetis. Apakah itu bisa disebut futsal? Ini jarang dibahas loh ini di podcast podcast yang lain. Ini pertanyaan bagus menurut saya. Tapi emang beberapa kali saya dapat pertanyaan ini pun, sebenernya dari orang-orang yang, orang-orang dulu ya. Ya. Orang-orang dulu karena awal-awal futsal atau lapangan futsal booming di Jakarta terutama. Ya. Itu rumput sintetis, disebutnya indoor soccer. Yes, kalau itu saya sepakat. Ya, di Kiara Condong, Bandung pun ada lapangan indoor soccer. Itu kalau nggak salah yang punya legend sepak bola Robbie Darwish. Itu mainnya tuh nggak ada out Mas. Oke, pentolan, mantul-mantul gitu ya? Ya, mantul. Bukan pentolan Mas, kalau pentolan ini. Saya agak groggy. Terus-terus. Enak STM kalau pentolan. Jadi dipantulkan. Dan memang lebih capek ya. Karena bolanya kan nggak keluar-keluar. Gitu. Jadi indoor soccer sebetulnya ada. Juga cabang olahraga itu. Ada dua mazhab sebetulnya. Ada Eropa sama Amerika Latin. Kalau Eropa itu, apa, bolanya, apa, batasnya tuh nggak terlalu tinggi. Oke. Jadi kadang-kadang bolanya keluar. Tapi kalau keluar berarti ada, ada kick in sama kayak dari futsal juga. Oke, itu Dedo Pa? Ya. Kalau yang di Amerika Latin agak sedikit tinggi. Jadi pantul-pantulannya. Dan sering ribut ya. Kayak hoki kan. Oke. Ya, karena kultur juga ya. Ya, kultur juga. Apalagi Amerika Latin kan suka berantem juga lah ya. Karena Kurniawan itu waktu di FC Luzern, itu sempat bermain lawan Dortmund. 7 lawan 7. semacam di, kayak di kuning, sorry, di kuning, bukan di kuningan, di bulungan. Jadi main-main lapangan. Indoor. Tapi kayak futsal. Tapi dipantul-pantulin. Itu tahun 90. Dan waktu itu mungkin futsal belum ada. RCTI ada di tahun 99 kalau nggak salah. Oke. RCTI ada siarannya juga. Pertandingan, bola indoor football gitu. Oke. Jadi akhirnya. Mainnya kalau nggak salah di Simpruk. Oke. Nah di bulungan kan juga futsal kan waktu. Namanya kan kalau di Gor Bulungan itu kan ya. Gor Bulungan sih sebenarnya spesialisasi basket. Tapi memang disewakan untuk futsal dulu. Sebelum ASEAN Game ya. Oke. Setelah ASEAN Game kayaknya udah spesialisasi basket lagi. Oke. Yaudah ini kita bahas. Intermezzo lah ya. Penasaran-penasaran. Ya supaya yang bertanya juga tau lah ya. Oke. Bedanya indoor football sama futsal. Siap. Nah ini yang lagi rame nih. Ricardinho. Waduh. Saya terus terang, saya nggak terlalu tau. Ricardinho saya tau, ya pemain hebat di futsal gitu aja. Tapi sebenarnya, futsal itu, kita nggak usah ngomong Ricardinho secara person dulu ya. Tapi kita ngomong, di ranah. Saya cuma taunya Falcao terus terang. Oke. Cuma taunya Falcao dengan segala macem kejeniusan dia gitu. Nah level Ricardinho dan Falcao itu seperti apa sih? Kalau di bola, apakah itu Messi Ronaldo? Atau Romario sama Roberto Baggio? Atau siapa sih? Oke. Pertama kalau di sepak bola, Falcao itu Maradona. Oke. Kalau Ricardinho itu Lionel Messi. Oh oke oke. Oke. Jadi cuma sedikit beda artinya, tetap kemampuannya bagus. Atau mungkin yang lebih tepatnya, kalau di basket itu Falcao itu Michael Jordan. Si Ricardinho itu Kobe Bryant. Oke. Jadi beda generasi, tapi sama-sama. Masih ada empirisnya. Sebenarnya zaman mereka juga tetap ada pertemuan juga ya. Pada saat Falcao membela Brazil dan Ricardinho membela Portugal. Tapi kalau kita bicara selevel apa? Seorang Ricardinho ya selevel CR7 di Manchester United saat ini. Oke. Artinya Manchester United kedatangan CR7 kan, CR7 kan menggendong Manchester United. Oke. Mungkin akan terjadi juga Ricardinho akan menggendong futsal Indonesia di mata internasional saat ini. Nah ini bicara menggendong nih, menggendong itu kalau CR7 itu menggendong MMU atau siapapun menggendong tim, itu kan sudah ada industri nih. Iya. Nah di sepak bola itu, sorry di futsal di olahraga lah, pada umumnya Indonesia itu, industri itu nol. Iya. Karena industri itu hulu dan hilir kan. Gak, bukan sesuatu yang, bukan sesuatu yang ada, ini di Indonesia itu olahraga itu UMKM menurut saya. Iya. Jadi belum ada industri besar gitu. Nah, mampu gak kuat gak liga futsal itu digendong oleh Ricardinho itu? Setelah ditinggal lah terutama. Iya, sebetulnya gini, perdebatan terkait industri udah jadi atau tidak, ini bagaimana berapa banyak orang yang hidup di olahraga tersebut. Oke. Di futsal, apakah ada orang yang hidup dari futsal? Ada. Apakah banyak? Belum. Sebelum Ricardinho datang pun, itu udah ada. Artinya siapa aja? Pelatih ada gak pelatih yang purely hanya ngelatih aja? Ada. Iya. Pemain yang hanya main aja? Ada. Walaupun belum semua. Karena memang mereka sendiri belum bisa menjadikan futsal sebagai sadaran hidup. untuk semua pemain dan pelatih. Tapi, pada saat Ricardinho datang, Ricardinho datang, apakah ada harapan? Ada. Besar. Sangat besar. Kenapa? Pada saat seorang Atta Halilintar memutuskan untuk beralih ke futsal setelah agak sedikit kecewa mungkin di sepak bola. Dan saya emang berharap dia melampiaskannya di futsal secara positif. Sepakat dulu boleh gak? Sepakat. Ya. Sepakat boleh sederhana boleh mas nanti makan siang. Ya. Gak ada masalah. Tapi yang menurut saya gini, menurut saya seorang Atta Halilintar ternyata di postingan dia yang terakhir, dia tuh udah main futsal udah lama. Dan untuk ukuran seorang YouTuber dengan 23 juta subscriber, itu jago banget main bolanya. Bahkan gue jamin sih lebih jago daripada coach yang nge-youtube gitu kan. Dari segitunya. Ataupun ini ya, ada anak yang summer camp. Oh, kalian ada anak bertanya pada bapaknya gitu. Ada anak summer camp di Real Madrid, diakuin Captain Rinaldo Junior, terus bapaknya bikin akademi. Itu juga ada. Iya, iya, iya. Di kubu sebelah ya. Kita gak ngomong. Di kubu sebelah. Menurut saya itu memang kejahatan, kelucuan di Indonesia, di olahraga terutama. Dan di kubu sebelah. Saya gak mau nyebut siapa bola ya. Tapi kalau kubu sebelah. Kita bisa lihat di sini, oh gak ada ya. Bikin repot editor aja. Balik lagi, soal futsal. Kebetulan, kebetulan saya itu punya kenalan di Wonogiri, sebuah kota kecil yang sepak bulanya mati 5 tahun yang lalu. Buka baso tuh biasa Wonogiri. Yoi, tukang baju dan jamu gendong di sana. Itu saya punya kenalan, dia seorang satpam. Tapi dia melatih tim SMA. Sama tim sebuah akademi kecil. Akademinya lucu namanya Bebek Goreng. Oke. Haji Selamet bukan? Bukan. Bebek Goreng si Jamulyo namanya. Jadi, di akademi kecil ini, dia nyabang ke SMA. Dan SMA itu dua kali juara sekarisi dan solo. Oke. Artinya, sepak bulanya mati di sana, futsal hidup. Iya. Dan berprestasi. Nah, apakah dari itu, itu bisa men... Harapan, tadi kan ada harapan. Harapannya itu ke depan seperti apa sih dari mulai-mulai yang... Ini berwonogiri nih, belum Tasik Malaya, Cianjur, Cirebon, segala macam. Itu... Kenapa Tasik Malaya, Cianjur, Cirebon, Mas? Emang ada pengalaman? Karena ada bubur di sana. Oh, karena ada pengalaman. Saya mau nyebut Papua juga. Biasanya kan, Mbak, dari mana gitu kan. Enggak, karena saya pengetahuan yang luas saja sih. iya, iya, iya. Luas. Itu gimana? Apa namanya, harapannya dari... Oke, kita bicara sebelum Ricardino datang. Oke. Ada namanya Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Tidak dibawa PSSI, tidak dibawa Federasi Futsal Indonesia. Tapi, sebuah, katakanlah, perkumpulan, di mana ini adalah inisiatif dari para-para pelatih futsal, yang seperti tadi tuh, tukang apa tadi, ya, Sapa menjadi pelatih. Sapa menjadi pelatih gitu. Jadi, mereka ini melihat fenomena bahwasannya, agak sulit mengumpulkan 11 lawan 11, dan agak sulit di kota-kota besar, terutama untuk mendapatkan lapangan sepak bola. Karena pasti lebih suka dibangun ruko, dan lain-lain. Nah, tapi di satu sisi juga, kita tahu bahwa, jika ada yang bermain, memainkan olahraga tersebut, berarti akan bisa tumbuh industri-nya. Semakin banyak yang bermain, memainkan olahraga futsal, atau olahraga sepak bola, atau apapun itu, olahraga tersebut, itu maka industri-nya bisa tumbuh. Karena, di sana akan ada kompetisi. Kalau ada kompetisi, berarti mereka membutuhkan pelatihan secara serius. ini dilakukan di level grassroot, mas. Oke. Ada Aafi, Asosiatik Adepi Pusat Indonesia, tadi saya bilang, cabangnya itu dari Aceh sampai Papua. Juaranya, setiap tahun, itu silahkan berangkat. Saya bilang silahkan, karena yang membiayai adalah mandiri. Oke. Jadi mandiri. Mereka tidak dibiayakan oleh siapapun. Seperti itu. Nah, kembali pada situasi di mana, mereka memiliki inisiatif, untuk membuat kompetisi di regional masing-masing. Contoh di Jakarta itu ada 6 regional. Bukannya 5 lagi ya. Regional 1, 2, 3, sampai 6. Itu, satu regional itu bisa, 3 kategori U10, U13, dan U16. Satu kategori itu bisa 10 sampai 18 tim yang bertanding. Mereka menciptakan pasarnya mas. Mereka menciptakan sistemnya. Artinya, kalau kita bicara, seberapa besar orang bisa hidup dari futsal. Contohnya tadi aja. Pak Satpam tadi. Iya. Dia membuat, apa, melatih tim. Melatih tim. Dia bisa berprestasi. Karena apa? Karena, mungkin dengan keinisiatifan dia, dan dia melihat ada pemain, banyak ada anak-anak yang bisa bermain disana, ya dia, mungkin belum tentu dia juga ngerti, bagaimana melatih futsal. Yes. Mungkin dia hanya mengumpulkan, mungkin hanya mengatur, mungkin background dia bukan pemain sepak bola. Dia background dia cuma pemain sepak bola. Tapi bukan pemain futsal. Benar. Karena memang, tidak banyak di Indonesia yang emang, purely orang futsal. Yes. Mereka selalu memulai dari sepak bola. Bahkan dimulai dari, Ronnie Pati dulu kan futsal itu. Betul, tahun 1999. Yang PSSI nya kan. Betul. Pemain futsal timnas yang piala Asia di Jakarta, 2 di 2 ya. Iya. Itu kan rata-rata kan. Listeandro, Alhamdulillah Listeandro Rajo, di keeper, Yayantumena, Fenerbah. Satu doang yang, eh dua doang yang pemain, bukan pemain bola, kalau nggak salah ya. Keeper sama satu lagi gitu ya. Iya. Paolo Skre kalau nggak salah pemain bola. Paolo Skre itu sepak bola juga. Iya, maksudnya, yang pemain bola, Paolo Skre, Yayantumena. Semua itu pemain sepak bola mas, karena dulu nggak ada futsal. Oh. Oke. Dulu belum ada futsal. Jadi, purely pemain sepak bola, kebetulan juga, kemarin saya lihat, Yayantumena posting di instasory-nya, pemain-pemain futsal ya, angkatan pertama di tahun 2002, pada saat Piala Asia. Oke. Nah, Mas, ngomongin Liga futsal, dengan kedatangan Dekardinho, kita kan pasti harapannya besar dong. Ini orang ini, bukan hanya sekedar dia icon futsal saat ini datangkan. Iya. Tapi dia, dia dengan 3 bulan di sini, pasti akan banyak hal yang menurut saya, akan istimewa. Nah, kira-kira, yang paling pendek itu apa, Mas, dari kedatangan Dekardinho? Saya belum ngukur sih, berapa pendeknya dia. Apa aja nih? Yang paling pendek maksudnya apa nih? Ya, paling pendek untuk futsal Indonesia itu yang, kan ini futsal ini selalu ada harapan nih, kemarin, walaupun di Piala FF, kita nyaris juara, di, 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 si game juga nyaris, dapat emas gitu. Iya. Dan beberapa kali, sebenarnya membanggakan lah ya, membanggakan. Betul. Di level Asia Tenggara lah, nggak usah jauh-jauh gitu. Tapi, kok masih banyak, saya termasuk saya itu masih menganggap, ini olahraga rekreasi nih. iya. Nah, kira-kira dengan Dekardinho ini, yang paling deket itu apa manfaatnya buat kita? Oke. Di luar popularitas ya? Iya, iya, iya. Kalau kita bicara seorang Dekardinho bisa hadir ke Indonesia, berarti, ada suatu hal yang menarik di Indonesia. Oke. Bukan cuma bicara uang. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa, kita bukan negara sepak bola juga, kita negara supporter, saya telah bilang seperti itu. Negara Rahang? Iya, negara supporter di mana lebih banyak supporternya, yang jago ngomong, ketimbang katakanlah prestasi dari sepak bola atau olahraganya. Nah, saya melihat dalam jangka pendek dari segi teknis. Kita lihat dari segi teknis dulu. Bagaimana pemain-pemain terbaik Indonesia yang kemarin membawa peringkat 2 AFF dan juga peringkat 2 SIGIM, itu akan mendapatkan pelajaran berharga karena menghadapi pemain level dunia yang tidak didapatkan oleh Thailand, oleh Jepang. Ingat, ini negara Asia pertama yang dikunjungi oleh Dekardinho sebagai pelabuhan dia untuk bermain, itu Indonesia. Padahal ada Jepang di sana. Ada Thailand di sana yang liganya lebih mentereng. Tapi kenapa milih Indonesia? The power of supporter. Semua tahu bahwa setiap pertandingan futsal di Indonesia itu ramai. Kita bicara bagaimana eforia yang dihadirkan oleh para supporter. Menghasilkan apa? Kedatangan Dekardinho yang membuat para pemain Indonesia, para pemain terbaik Indonesia yang ada di Liga Fusal Indonesia, itu mendapatkan pengalaman berharga. Ya, artinya gini. Kita udah terbiasa main di level 5. Saat kita bermain di level 3, artinya level 5 ini saya nganggap dunia ya. Level 3 itu saya nganggap ASEAN misalnya gitu. Kita udah nggak canggung lagi. Kita udah nggak gerogi lagi. Kita udah terbiasa menghadapi Dekardinho. Semakin tinggi lawan yang pernah kita hadapi, semakin bagus lawan yang kita hadapi, itu akan membawa efek samping yang positif buat kita. Itu secara teknis. Secara non-teknis, sebetulnya industri-nya akan bergerak. Saya setuju, kalau emang di Indonesia ini masih UMKM, segala macam. Tapi memang perlu adanya sebuah gebrakan-gebrakan. Nggak bisa kalau seandainya cuma mengharapkan, let's say, suatu saat kita akan masuk piala dunia. Nggak, nggak bisa seperti itu. Rangkaian-rangkaian itu harus kita jahit dari awal. Mulai dengan apa? India beberapa tahun lalu mendatangkan Rondaldinho, mendatangkan Falco, mendatangkan itu. Tapi just for fun. Di Indonesia, seorang di Rondaldinho datang untuk mencari prestasi. Selain tentu nyari duit, nggak mungkin dia, wah saya passion, karena saya dari kecil pengen di Indonesia. Belum tentu. Karena saya bonek dulu. Nah gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita sekali lagi bicara, apa yang harus kita manfaatkan? Ada beberapa aspek. Saya udah lempar tweet saya sebenarnya ke Twitter. Cukup ramai responnya. Dan yang paling penting adalah, pertama, dari federasi. Oke. Ini sebuah, apa ya? Sebuah masukan. Kalau mau dibilang kritik, silakan. Karena ini tinggal beda-beda tipis antara masukan dan kritik. Ya, kuping tebal apa tipis aja sih. Itu dia. Federasi musuh Indonesia memiliki kompetisi hanya satu kasta. Liga Pro. Kasta di bawahnya itu terlalu jauh. Liga Nusantara. Saya kasih tau ke Mas Estu. Itu kayak Liga 1, Liga 2, Liga 3. Tapi Liga 2 aja dihilangin. Berarti kayak kompetisi. Jadi kalau lu degradasi dari Liga 1, lu harus ke provinsi lagi. Oke. Itu Liga Futsal yang ada di Indonesia. Dari tahun 2016, saya selalu bilang ke federasi. Buat satu kasta lagi di bawah Liga Pro. Saat ini, di Liga Pro ini ada dua orang pelatih asing. Beberapa... Satu Surabaya ya? Satu Surabaya, satu lagi Black Steel Manokwari. Oke. Nah, kalau kita bicara, makin banyak pelatih asing yang akan hadir, maka pelatih-pelatih di Indonesia juga nggak akan kebagian. Artinya porsi. Harus ada di level selanjutnya di mana pelatih-pelatih top level di Indonesia bisa berkreasi. Bisa membangun tim Futsal juga. Karena memang terlalu jauh. Ini federasi harus merapikan sistem kompetisi yang ada. Yang saya lihat kayaknya mereka masih apa ya, masih merasa bahwa Liga 1-nya cukup. Dan Liga Nusantara cukup. Apakah mereka nggak melihat antusiasme, kans, dan segala macam itu dengan kondisi seperti ini? Ini opini saya ya. Iya. Mereka tidak terlalu banyak SDM yang bisa melakukan itu. Dan mungkin... Saya siap murtad dari kubu sebelah di Keputusan. Mas nggak perlu murtad. Karena saya siap menghandle juga sebetulnya. Oke. Tapi sayangnya mereka masih yakin dengan apa yang mereka lakukan. Oke. Sebetulnya memang seharusnya dibutuhkan orang-orang yang memang ingin ya membantu membangun Futsal. Tapi mereka masih bersyukur karena prestasi timnas masih fine-fine aja. Karena selama ini orang-orang di Indonesia masih komparasi antara Futsal dan sepak bola. Yang jelas Futsal jauh lebih lebih berprestasi. Yang pasti Futsal nggak pernah disebut Macan Asia lah ya. Macan Asia. Macan Asia kayaknya udah mas. Bukan. Sebutan itu nggak perlu. Yang penting kan kenyataannya. Oh gitu ya. Kalau disebut macan, disebut kucing, disebut kelinci. kalau kenyataannya tidak seperti itu kan buat apa gitu. Karena kita 4 besar Asia. Nah. Futsal. Di level U20 terakhir tahun 2019. Oke. Bahkan kita bisa mengalahkan Raja Asia Iran di beberapa kali pertemuan. Iran level junior. Bahkan ya. Level U20 ya. Kalau nggak salah baca, kita kan satu grup sama Iran tuh. Di besok di Asia ya. Dan Iran nggak mau uji coba dengan kita. Takut. Berarti kan Iran jipar juga ya sama kita ya. Di samping karena memang perkembangan kita lagi bagus. beberapa pemain-pemain tim nasional Iran juga kan jadi pemain asing di Indonesia. Oke. Lalu pelatih kita juga pelatih Tiresan juga asal Iran. Jadi bahkan pelatih Timnas ini juga tahu betul isi dalemannya apa Iran lah. Seperti itu. Kekuatan Iran. Nah ini memang sebetulnya Asim Zadeh pelatih Timnas juga nggak mau ketemu Iran. Tapi saya beberapa bulan sebelum drawing saya bilang lebih enak ketemu Iran di grup. Oke. Karena setidaknya pada saat di babak knockout kita bisa memenimulasir untuk tidak ketemu Iran. Karena biasanya tim-tim jago tuh kalau di grup belum jago-jago banget. Tapi kalau di babak knockout mereka pasti akan all out. Dan lebih biasanya lebih menyepelekan. Betul. Betul. Dan kita siapa tahu bisa memberikan ya sedikit-sedikit kejutan lah gitu. Kembali di aspek selanjutnya. Bagaimana pemilik klub. Di Indonesia ini menarik mas. setiap tahun pasti ada klub yang dijual. Ya. Itu yang akan saya tanyakan tapi silahkan. Ya. Jadi saya tahu Mas Estu mau nanyain apa. Jadi gini. Di Indonesia itu sistem kompetisinya membuat pemilik klub agak sedikit sulit untuk mendapatkan revenue. Oke. Saya tuh masih agak sopan sebenarnya. Agak sedikit sulit tuh masih agak sopan. Iya. Jadi ini buat federasi juga. Kalau seandainya contoh sebuah klub ingin menjadi tuan rumah seri seri itu dua hari Mas Sabtu Minggu. Misalnya seri Jakarta. Saya klub asal Jakarta. Itu saya cuma dapet subsidi 60 juta. 60 juta something lah. Subsidi ya. Iya. Subsidi untuk dua hari penyelenggaran plus satu hari persiapan. Artinya mereka harus uji coba lapangan segala macem. Ya Wak lapangan tiga hari di Jakarta itu gak cukup 60 juta. Oke. Belum saya harus membayar segala macem. akomodasi wasit dan penginapan dan lain-lain. Lalu di masa pandemi gak ada penonton. Sebelum sebelum masa pandemi itu ada penonton masih enak. Sorry saya potong. Kalau di Thailand di Jepang sistemnya kayak apa sih? Homeway. Homeway kayak kompetisi di Jepang. Ya kita baik lagi. Kita kan secara geografis. Oke. Tapi kan misalnya nih dibagi dua wilayah taruh lah bisa Homeway. Kan sebenarnya bisa. Seharusnya. Misalnya dua wilayah bisa ya. Dua wilayah dibagi kayak jaman dulu. Iya dulu Liga Kansas Liga Daniel lah. Liga Kansas di bagi dua wilayah kan saya bisa. Karena saya harapannya adalah Black Steel apa namanya ya? Manokwari. Manokwari yang main di minimal di Jayapura lah. Karena kalau saya lihat nih geliat bahkan saya itu pernah bukan dititipin ada geliat teman-teman Jayapura sorry bukan Jayapura Merauke bikin futsal saya masukin ke web score ID nitip berita itu futsalnya rame. Banyak sekali talenta muda bahkan seorang Todd Ferre itu main disitu ketika itu libur. Jadi artinya sebenarnya banyak hal yang menurut saya bisa bisa ini ya bisa dikembangkan dari manapun tempat termasuk ketika ketika sepak sepak bola ya sudah melakukan itu dan futsalnya sebenarnya kan sudah lumayan ya kalau bisa dikatakan 20 tahun terakhir berkembang walaupun belum secara sistem belum maju ya maju dalam artinya seperti Thailand seperti Jepang kenapa itu gak dilakukan? Ini saya ini nyorongin sampe biar sampe ngelitik. Iya sebenarnya panjang sih pertanyaannya tapi intinya gini sarananya belum cukup. Oke. Gitu kan mas bisa panjang lebar saya cukup jawab dengan seperti ini sarananya belum cukup. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh Jakarta kota besar cuma ada dua lapangan yang standar internasional pertama itu Gor Popki Cibubur oke yang menjadi perhelatan SEA Games 2011 untuk cabur futsal yang kedua UNJ baru hadir tahun ini Gor UNJ Surabaya gitu? Surabaya Gor Unesa oke itu pun sebetulnya secara kontur bangunan itu kan karena dia ada di lantai tiga itu kalau kita lari agak goyang kalau yang Jogja yang sempet buat piala FF itu? Iya itu dua itu Among Rogo dan UNJ jadi gak banyak venue bahkan kita bicara ya ini kalau saya bicara belak-belakannya aja dalam Liga Futsal di Liga Futsal itu banyak tuan rumah yang tidak layak dalam melakukan pertandingan Liga Futsal secara profesional dari segi luas lapangannya aja dulu di Indonesia Gor-Gor itu dibuat untuk basket dan volley karena saat dibangun belum ada futsal seperti itu mas jadi kalau misalnya kita bicara di Merauke rame kalau yang main mah rame mas kalau yang main rame bahkan ada beberapa brand yang katakanlah memiliki kompetisi sendiri baik itu tingkat SMA SMP dan juga SD bahkan kalau kita bicara mau bikin seperti apa berarti bos-bosnya pemilik-pemilik klub ini harus memiliki duit yang ekstra ini menurut saya yang bisa mematikan futsal sebelum berkembang karena kita bicara futsal itu 10%-nya sepak bola dari segi seleri dari segi pengeluaran kalau bicara Persib bisa 150 miliar di futsal itu gak sampai 5 miliar juga udah bisa jalan seperti itu jadi harus lihat bagaimana futsal ini berkembang dulu menurut saya yang harus dilakukan adalah ini balik lagi ya tadi aspek bagaimana seorang katakanlah seorang pemilik klub bisa gak mereka tidak cuan deh ruginya gak banyak oh iya itu sebenarnya salah satu titik tengah kompromisi sebenarnya ya itu dia bagaimana maka komodir kalau yang mas tadi bilang sistem OOE dibagi dua wilayah itu bukan sebuah solusi itu justru memberatkan tapi bagaimana sistem seri yang dilakukan jika tuan rumah bisa mencari sponsor sendiri contoh ya Persija itu e-boardnya dia kalau jualan bisa em-em-an setiap dia jadi tuan rumah nah di Liga Fusal Indonesia tidak karena semua itu di handle oleh federasi dalam hal ini dengan media yang memang terkait dengan federasi tersebut jadi agak susah pemasukannya gak banyak contoh jersey gak banyak tim yang akhirnya mampu mendapatkan uang dari jersey contoh misalnya saat Persija kita gak usah jauh-jauh Persija bawa simik itu pasti berapa banyak jersey yang dihasilkan dari penjualan jersey simik misalnya seperti itu di Fusal paling beberapa aja tidak terlalu banyak seperti itu yes kembali ke Ricardinho tapi ini ke atanya ya ini ada pertanyaan saya harus baca pertanyaannya karena takut salah kita coba singgol sedikit soal Atta sampai sedetilnya dia akan terjun di sepak bola dan Fusal tapi di Fusal sepertinya lebih serius karena dia juga ex-co FFI Federasi Fusal Indonesia yes Atta lagi naikin apakah ini apakah memang Fusal itu butuh sosok ataukah Atta itu cuma terlepas dari dia main bola main Fusal-nya pintar dan kesempatannya di Fusal karena di bola kan pasti fun football aja kan peran Atta sebenarnya ini apakah sebelumnya sudah akan ada kalau ada gosip-gosip underground gitu apakah sebelum Atta ini sebenarnya ada yang melakukan gerakan kayak Atta ini maksudnya ini kan jeger gitu loh Atta yang melakukan sebenarnya sebelumnya ada gak sih niat kayak gitu-gitu dari pop toko Fusal sendiri oke dulu ada Tio Nugroho ada Ricky Almarhum Ricky Joe di Badan Fusal Nasional sebagai pengurus ada Darius juga kan ada Darius juga Sinatria bahkan itu adalah manajer Timnas Fusal yang meraih medali juara IFF tahun 2010 oke sebetulnya Atta bukan orang bukan selebriti baru di dunia Fusal hanya memang zamannya Atta memang berbeda dengan zaman Darius Almarhum Almarhum Riki Joe dan juga Tio Nugroho pada saat mereka nyemplung ke Fusal Tio punya tim saat itu Tivo si Jogja Darius mungkin lebih ke Katalunya dia lebih fokus ke Timnas saat itu lalu Ricky Joe juga dulu punya akademi Almarhum Ricky Joe Riki Joe Fusal Akademi yang ada di Hanggar Pancoran dulu mereka nyemplung ke Fusal nah tapi di satu sisi kenapa Atta menjadi booming karena secara platform digital Atta ini jauh lebih besar daripada mereka jadi kalau kita bicara apa yang melakukan Atta di sepak bola sebetulnya kalau gue melihat Atta ini tulus tapi salah temu orang salah ketemu orang dalam membangun sepak bola yang jadinya membangun klub sepak bolanya dia jadinya kan tahun lalu kan pada saat AHPS Party itu hadir kan lebih banyak hatersnya daripada loversnya dengan tagline kasih keras lalu di babak precision mereka uji coba udah banyak yang berantem-berantem pemain-pemainnya juga banyak juga kena band gara-gara kasar segala macam hal-hal seperti itu yang selanjutnya stigma negatifnya itu hilang di Futsal bukan karena Atta menghadirkan Ricardinho tapi pada saat Atta memutuskan untuk sebagai pemain perlu diketahui bahwa Atta tuh terdaftar sebagai pemain pendekar United dengan nomor punggung 10 walaupun belum bermain karena memang kondisi kesibukan dan juga masih belum merasa layak mungkin atau mungkin ya sadar diri dengan itulah sebetulnya jago mas kalau gua secara pelatih gua berani mainin dia oke ramadhan turnamen kemarin pada saat pendekar United juara turnamen ramadhan memang lawan-lawannya tidak semua klub Liga Pro Atta main apakah bagus bagus apakah bisa bermain di level profesional bisa kalau dia tinggal kan kesibukannya kita gak cuma main futsal aja jadi kalau kita bicara seperti itu Atta punya kemampuan jadi oke lah kita bukan subscribernya Youtubenya Atta kita bukan fanboynya kita gak pakai bandana kemana-mana ya kan saya pakai bandana karena Arya 13 sih ya gitu jadi jadi kalau saya melihat kayaknya ya sebenarnya gini hatersnya Atta kan mereka-mereka yang gak suka dengan kontennya Atta bahkan yang gak nonton kontennya Atta mungkin ya ya betul karena emang bukan pasarnya gitu pasarnya tuh anak saya nonton Youtubenya Atta gitu kan nonton Youtubenya ya mereka-mereka yang notabene sebetulnya ya itu pasarnya anak-anak tapi apa yang dilakukan Atta pada saat dia membeli Yong Rior Luhu Utara lalu menjadikan klub itu secara profesional memiliki home base memiliki tempat latihan sendiri karena dia bangun lapangan fusel di rumahnya untuk training walaupun masih training di beberapa lapangan standar internasional di Jakarta dan juga yang paling utama adalah bagaimana saat dia silaturahmi ke Pak Haritanu terkait dengan keinginannya untuk membantu membangun futsal Haritanu gak bisa sendirian mas harus ada istrinya ya iya dong iya kan kasihan sama Kevin Sanjay ya gitu di luar itu oke Pak Haritanu sekarang ada istilahnya ada orang yang bantu Atta sama-sama sibuk tapi kan kesibukan Pak Haritanu jauh lebih sibuk dari Atta kan pastinya kan saya gak tau saya gak tau mungkin ya oh iya saya gak tau kalau kita nyirai-nyirai juga iya saya gak tau soalnya Pak Haritanu ngapain aja halo Pak Haritanu jadi tapi tapi dengan adanya Atta nih ya Exko nya kan tadi bilang mungkin mungkin federasi kurang kurang sumber daya segala macam yang mikirin bareng gitu sekarang ada Atta kira-kira nih Ricardinho dateng Atta bisa mikirin kira-kira kualitas musim depan ini secara overall ya gak gak musim depan ini baru musim kedua oh baru musim kedua ini kira-kira overall itu kualitas bagaimana yang akan naik di luar popularitas tadi di luar teknis tadi tapi ada sesuatu yang tiba-tiba Surabaya datengin si nomor duanya Ricardinho saya gak tau namanya siapa gitu apakah ada Ricardinho B atau datengin Falcao jadi pelatihnya atau gitu-gitu kira-kira ada gak potensi kayak itu karena saya ngeliat nih ya 2015 ya Bayu Bambang Bayu siapa ke Malaysia itu eh ke Cina 2013 2013 ya terus yang ada pemain kita yang di Malaysia juga kan yang ya ada Anton yang apa kelantan Kelantan ya Kelantan artinya sebenarnya pergerakan futsal ini kan baik gitu loh kalau ngomongin apakah ini ini akan 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 lebih baik lagi atau atau gimana mas aku bingung soalnya jadi pertanyaannya apa nih saya juga bingung karena dari Atta Ricardinho langsung ke pemain yang abrol keluar negeri apakah ini itu tadi yang kita balik ke awal tadi apakah itu si industri tadi akan bisa tumbuh dengan cara-cara ini gitu ya bisa kalau kita bicara sebenarnya gini ya kita kita pilih-pilih satu-satu dulu lah kita mau bahas siapa nih kita mau bahas let's say misalnya efek samping Ricardinho oke ya bagaimana pengaruh Ricardinho pada saat di futsal Indonesia dari segi tactical dari segi permainan ini akan menjadi naik level kenapa karena seorang bintang dunia akan bermain disini yang notabene tentunya para pemain akan merasakan bagaimana level dunia ini beraksi bukan cuma sebagai penonton yang tepuk tangan pada saat di nutmeg segala macam ini poinnya bukan disana tapi bagaimana seorang Ricardinho dengan usia yang sudah tidak lagi muda sebetulnya tapi banyak pemain-pemain yang di atas dia pun masih prima contoh Di Maria pemain asing dari Black Steel Manokwari pemain Brazil ada Di Maria juga bukan Di Mario yang di Paris Saint-Germain Di Maria masih udah 38 tahun tapi masih sangat luar biasa permainannya dia bahkan masuk top 5 best player Brazil musim dua musim lalu nah bagaimana kita menyikapinya para pemain akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga para pelatih juga pastinya akan mendapatkan katakan pelajaran yang sangat berharga kita bicara bagaimana mungkin seorang Ricardinho bisa memberikan influence tactical kepada teman-temannya individual tactical aja karena kan kita bicara futsal ini adalah lebih ke individual ya sebenarnya futsal itu karena bukan bukan lebih ke individual saya bilang tactical individual karena part of dari sebuah strategi itu ada yang tactical individualnya juga bagaimana seorang pemain melakukan timing yang baik ini bicara as a coach ya mas kebetulan saya pelatih yang ngelatih juga ya bukan yang youtube aja jadi dari situ kita bisa tahu bagaimana progressnya 3 bulan memang waktu yang singkat tapi kalau gak dimanfaatkan ya tolol lalu bagaimana dengan tadi bukan bicara populeritas tapi bagaimana efek samping dari orang yang mau meliput ozil aja kemarin yang meliput banyak iya 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 ozil ya sosok lah dateng ke indonesia gak usah ozil lah john barnes dateng aja banyak yang meliput ya nah kasihan tuh mas yang gak kenal john barnes saya masih kenal mas iya makanya mungkin taunya ntar john banting kan kita gak enak ya kan karena kalau john barnes tuh beda udah beda generasi tuh kalau masih ozil masih ronaldino ronaldino kan mau datengin sama ranz katanya kan walaupun cuma charity match misalnya seperti itu tapi kan setidaknya it's a big name sama dengan ronaldino di futsal nah apalagi yang bisa didapatkan liputan media datang brand akan akan tertarik untuk sponsorship segala macem ini akan bagus tiga bulan ini harus dimanfaatkan orang akan datang ke stadion kalau udah boleh nonton di stadion tuh banyak yang jualan ada gerai-gerai jersey official yang sebagai tuan rumah ada ya makanan apapun segala macem produk-produk futsal segala macem itu akan tumbuh karena apa semakin banyak yang dateng semakin banyak yang nonton maka orang akan ngeliat disitu ada industri nya memang masih UMKM tapi kalau tidak memulai dari sebuah industri memang dimulai dari dari kecil juga seperti itu yang pasti it's a big positif pada saat Ricardino hadir di Indonesia bukan cuma itu saya udah dapet whatsapp dari temen-temen Malaysia dari temen-temen Brunei dari temen-temen Thailand mereka bilang kapan pertandingannya yang di Jakarta karena mereka mau nonton berarti nanti ini penjualan merchandise juga bisa naik dong ya tentu otomatis nomor punggungnya ini jadi gini yang lucu kan netizen ini kan selalu aktif ya salah satu aparel aparel yang kerjasama sama pendekar United itu di DM di e-commerce gitu kan mas mau pesen jersey tapi dengan nama punggung Ricardino nomor punggungnya berapa mas 24 Ricardino akan menggunakan nomor punggung 24 di pendekar United di Liga Indonesia nah dari situ aja orang orang capture tuh kirim ke saya di Twitter segala macem yaudah saya 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 sebarkan disini aja udah keliatan saat kita gak kepikiran siapa yang mau beli baju pendekar United sekarang kolektor jersey siapa yang gak mau beli baju pendekar United bener gak? di kelewatan lagi oh enggak oke jadi kayak mesintik ya nanti ada bunyi baik lagi gitu jadi saya melihat seharusnya memang bukan seharusnya ini akan menjadi stimulus buat para pemilik-pemilik klub lain akan mendatangkan sepakat pemain pertanyaan saya selanjutnya adalah saya harapannya justru bukan di musim ini selesai tapi di musim depan itu akan ada kejutan-kejutan baru lagi bukan hanya sekedar kejutan oke saya paham wait and see jadi gini ada beberapa pemilik ya kalau saya kenal lah ya dari level atas sampai level bawah teman-teman futsal itu dari pemilik itu udah udah DM-DM-an sama saya lah saya bilang gak pengen nih ngambil Vero Vero itu pemain Barcelona pemain Brazil Pak Asal Brazil pivotnya yang mana bang? Instagramnya yang ini bang ya saya follow dulu ya bang ya kata dia gitu kalau misalnya rejeki tahun depan dia saya bawa segala macam artinya mereka cuma pengen lihat dulu keseriusan federasi dalam mengemas kompetisi ini kompetisinya masih banyakkan live streamingnya mas daripada live-nya nah ini ini yang saya tekankan di tweet di twitter saya rame mas sampai ada yang jual Netflix kan berarti rame kan ya kan itu kan indikator kan indikator dong sampai ada yang berantem itu kan kalau tweetnya viral itu berarti ada yang jual Netflix sama yang berantem disitu dan semoga ini ya ini mungkin jelang-jelang pertanyaan terakhir fasilitas itu tadi itu yang paling penting karena selama ini ya selama ini fasilitas itu memang bagian dari industri itu tadi jadi buat apa kalau kita ngomong ini kemenpora harusnya ngeh dengan kayak gini ya gak cuma kemenpora sih mas enggak paling tidak kan harus didorong dari pemerintah dong kalau kita ngarepin pesulap jadi kemenpora ya susah mas mumpung-mumpung 2024 ngomong kayak gini kalau kita bicara jangan kan ngurusin saran dan prasarana pada saat kepastian timnas untuk berangkat ke SIGIM aja oh iya ya mesti diteken sama netizen udahlah semua jabatan di Indonesia itu jabatan-jabatan politik doang gitu sekarang gini mereka pengen dapet pahal dari futsal lah tapi saya melihatnya sebetulnya yang paling penting dari pemerintahan itu adalah ngasih izin aja karena kita gak mau gak mau ngerepotin mereka juga mereka kan cuma sibuk pada saat menuju kampanye aja kan gitu kan itu cuma nyari nama baik doang tapi kembali lagi kalau buat saya futsal tetap statement saya di awal futsal tidak akan lebih besar daripada sepak bola karena masih dibawa PCSI dan FIFA salah satu organisasi yang mungkin orang tua gak mau kita jadi pengurus disana gitu jadi kita tahu bahwa banyak hal yang membuat olahraga kita gak jalan yaitu dari kepengurusan dan itu terjadi sebetulnya futsal kena imbasnya bahkan ada satu pemain gagal didaftarkan kemarin itu ya disinyalir juga ada ada sangkut pautnya karena terlambat mendaftarkan alhamdulillah kan administrasi kan udah dominnya organisasi seperti itu jadi Ricardino ini didatangkan oleh pihak swasta tidak ada embel-embel kemenpora tidak ada embel-embel PCSI segala macem tapi yang paling penting adalah banyak orang-orang kayak Atta yang bisa peduli lagi karena tetap kok kita tetap bisa jalan mungkin kita cuma butuh perangkat pertandingan yang memang dari organisasi tapi sekali lagi banyak orang yang peduli artis-artis yang dari zaman dulu sebelum era Haritanu sampai sekarang Atta Halintar bahkan bisa dibilang viral kemarin trending Twitter juga bareng sama Formula E sih mengeratkan rame juga ya itu ya karena kan fan base-fan base-nya ya oke lah itu tapi di satu sisi saya melihat sebagai insan futsal ya sebagai kalau kata netizen tuh si paling futsal lah gitu kan sekarang kan gitu si paling kan kalau mas kan si paling wonogiri kan iya si paling bakso jadi kalau saya berpikir bahwasannya kita harus membuat orang-orang seperti Atta ini lebih banyak lagi dalam hal tentu peduli dengan olahraga dalam ini futsal ya bagaimana caranya ya pastikan industri-nya jalan industri apa nonton stadion beli tiket beli merchandise-nya itu hal yang sepele sebetulnya merchandise-nya kan gak kayak baju MU iya iya kan itu bisa jutaan ini paling-paling mahal 350 ribu iya jadi itu bisa dilakukan terus follow instagram pemain-pemainnya ciptakan ekosistemnya aja dulu karena kalau misalnya ekosistemnya udah tumbuh industri-nya akan hadir sementara UMKM saya setuju tapi saya melihat arahnya sudah sudah sangat tepat ya mudah-mudahan tadinya sih hari ini saya juga mau meeting sama Atta mau ketemuan gitu tapi Atta portal bukan Atta Halintar Atta portal jadi jadi beda beda Atta nah ini ini yang yang saya harapkan sih banyak Atta-Ata lainnya terutama dari segi artis ya siapa tau Baim Wong daripada dia jadi gembele kan di kontennya mendingan jadi pemilik futsal jadi korbuser jadi korbuser siapa tau pengen punya ini kan close the door futsal iya close the door futsal segala macem mungkin bisa disomasi juga ya kan segala macem tapi kita perlu apresiasi Atta Halintar ini sangat luar biasa loh dia datengin seorang maksudnya dia bisa meyakinkan pemain terbaik dunia loh 6 kali Messi berapa kali Mas Ballon Dior? 5 ya? 5 artinya dia 6 kali loh dan dan dia pernah juara piala dunia futsal Messi belum pernah tapi emang si Ricardino juga gak pernah juara Copa America sih apalagi Seagame ya itu dia gak bisa juara itu kalah sama Robby Darwish 2 kali 87-91 ya begitulah oke the last the last pertanyaan oh kalian samurai saya suka tuh seberapa optimis Indonesia dengan futsalnya kita gak usah ngomongin ke bu sebelah lah biar lah bu sebelah dengan dinamikanya dengan katanya maksudnya sepak bola ya dengan sebutan mafianya dengan sebutan apapun walaupun futsal masih berada di bawah naungan organisasi yang sama tapi seberapa kira-kira 5 tahun ke depan seberapa optimis futsal Indonesia itu baik segi prestasi maupun segi industri dan hiburannya ya sebetulnya kita harus comparison gimana pun juga harus comparison mau sama siapa sama basket basket baru sukses mendapat medali emas menghadapi Raja Filipin menggunakan apa katakanlah pemain-pemain yang hasil binaan kompetisi dengan baik kompetisinya bagus kan basket menghasilkan pemain-pemain baik bagus walaupun dicibir pemain naturalisasi atau apapun ya buktinya sepak bola pakai naturalisasi juga gak berhasil ya kan basket berhasil kasihan sih yang ke Vietnam cuma dapat medali perunggu doang tuh liputan ya kan sedih pokoknya sedih gitu nah kalau kita melihat di futsal basket itu FIBA ya masuk PLA dunia agak berat tapi kita bisa menyelenggarakan PLA dunia iya kalau mas kalau menyelenggarakan Indonesia bisa lah mas maksud saya masuk itu bikin ini bikin seneng aja iya iya maksudnya gini kalau mau kan kita mau saya mau menjawab pertanyaan mas S tuh terkait seberapa besar peluang ini tinggal kalau kita bicara ini PLA dunia iya ini sepak bola dan basket iya ini PLA dunia ini futsal disini kita tinggal tinggal ya let's say pemantiknya aja ada satu kesempatan kita PLA Asia bulan September Oktober ini sekaligus kualifikasi PLA dunia jadi PLA Asia jadi AFF itu kualifikasi PLA Asia PLA Asia kualifikasi PLA dunia itu penentu kita karena Kensuke sekarang asilan pelatih Jepang iya iya kalau saya bukan yang ngedahuluin yang di atas tapi kalau kita memprediksikan boleh-boleh aja prediksi kan masuk akal pasti iya iya dan futsal masih masuk akal tapi kalau prediksi biasanya jaya-jaya jaya mas itu kan orang sana kelompok-kelompok itu jadi gini satu grup itu Indonesia ketemu dengan Iran, Lebanon dan juga Cina Tepe iya Cina Tepe pertama kali kita main futsal aja Cina Tepe udah kalah sama kita mungkin kalau main poker kita kalah lah sama Cina Tepe apalagi main samgong ya kan terus kalau Lebanon ini kita pernah kalah tapi kali ini udah berbeda kita kalah tuh kalau gak salah 2013 atau 2015 gitu dan itu Indonesia yang berbeda ya futsal Indonesia yang berbeda satu lagi Iran Iran kita terakhir ya udah bisa kalah 5-0 aja sih sebelumnya biasanya 2 digit iya 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 tapi Iran pun seperti yang Mas Estu bilang tadi agak katar-ketir kan sampai mereka tidak mau dicoba dengan Indonesia tapi emang jarang sih orang mau dicoba pada saat tahu calon lawan tersebut akan kita hadapi di event utama ya nah ini ini menurut saya kita runner up di grup akan menghadapi juara grup D yang notabene kayaknya paling kuat Jepang Jepang soalnya prediksinya sering bener Mas kemarin saya prediksiin Mbak Rara Mbak Rara saya prediksi loh Mbak Rara Jumgrang kalau saya terus terang ketika sampai ngomong kayak gini bukan bukan saya temen sampean ya tapi saya suka saya punya keyakinan sama soalnya kan prediksi kubu sebelah salam dulu yang botak tapi tenang saya gak akan mempertahankan rumah dia emang enak mempertahankan rumah karena kan dia punya apartemen gak punya rumah oh iya rumah tetangga ya oke oke saya panggil Mas Donjol aja saya kalau panggil coach takut sekaya yang kubu sebelah juga iya iya atau orang sebelah iya iya jadi Mas Donjol thank you banget thank you juga Mas Estri saya terbuka banget dinamika perfoodsalan Indonesia iya iya sampean kalau saya murtad salah satunya alasannya sampean adalah sampean gitu kalau saya murtad kefoodsal gitu tapi yang pasti lirik semakin menarik nanti kita tunggu episode-episode selanjutnya yang pasti selalu menarik tidak hanya foodsal kita bahas yang lebih luas lagi dan semoga foodsal Indonesia makin baik olahraga makin baik dan terima kasih atas perhatiannya thank you semua crew sayo terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya